selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu video kali ini akan mengajak panjenengan sedulur nasib dan hoki, untuk membahas mengenai cara mengaktifkan malaikat rezeki yang mana adalah pengalaman kerabat admin dalam usahanya melunasi hutang bank sebanyak 450 juta dalam waktu 3 bulan banyak diantara panjenengan yang pasti sudah tahu bahwa masing-masing dari kita ini memiliki 4 malaikat penjaga yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Izrafil, dan tentunya malaikat Israel dari keempat malaikat tersebut, malaikat Mikail adalah malaikat yang mempunyai tugas untuk mengatur kesejahteraan manusia yang juga termasuk dalam hal membagi-bagikan rezeki sehingga jika seseorang memiliki malaikat Mikail yang aktif maka bisa dipastikan bahwa rezekinya tidak akan pernah putus namun meskipun demikian, juga harus diketahui bahwa masing-masing orang memiliki porsi rezekinya masing-masing cerita pengalaman ini berawal pada saat masa pandemik virus corona sedang ganas-ganasnya dimana pemerintah melakukan kebijakan pembatasan kegiatan yang sangat berimbas kepada para pengusaha kecil seperti kerabat admin tersebut kerabat admin tersebut mengeluhkan bahwa usahanya yang sudah dia rintis sejak bertahun-tahun lamanya terancam bangkrut karena tidak ada pemasukan sama sekali dan parahnya lagi beliau harus melunasi hutang bank sebanyak 450 juta yang dalam perjanjian akan jatuh tempo dalam waktu 5 bulan ke depan karena takut rumah tempat tinggalnya yang menjadi jaminan bank akan benar-benar disita maka beliau dengan memelas mencoba untuk mencari pinjaman uang kepada teman dan sanak familinya dan bisa dengan mudah ditebak bahwa jawabannya adalah tidak kemudian suatu hari beliau pergi keluar kota menemui harapan terakhirnya untuk meminjam uang tapi lagi-lagi jawabannya adalah tidak karena memang bisa dimaklumi dengan kondisi pandemik yang belum tahu kapan berakhir orang akan benar-benar menjaga harta mereka dengan segala kelelahan dan keputus asaan di dalam hatinya beliau kembali pulang beliau membayangkan bagaimana nasib keluarganya apabila rumahnya benar-benar disita oleh bank dengan sesekali menghisap rokoknya yang sudah hampir habis beliau kembali bercerita kepada admin bahwa ketika dalam perjalanan pulang tersebut beliau merasa lelah dan kemudian memutuskan untuk berhenti di sebuah musola kecil pinggiran desa setelah menunaikan ibadah beliau pun merebahkan badannya sekedar untuk melepas penat namun karena terlalu capeknya menyetir beliau tidak sengaja terlelap tidur dengan menatap dalam-dalam beliau pun menuturkan bahwa berawal dari sinilah kehidupan beliau akan berubah 180 derajat dalam tidurnya tersebut beliau mengatakan bahwa dirinya bermimpi didatangi oleh sosok berjubah putih yang bercahaya dengan kata-katanya yang berwibawa sosok tersebut berkata bahwa dia sudah tahu semua apa yang sedang menjadi permasalahannya belum sempat beliau menanggapinya sosok jubah putih tersebut pun kembali melanjutkan kata-katanya yaitu jika engkau menginginkan sesuatu yang baik terjadi kepada dirimu maka doakanlah juga sesamamu apa yang menjadi keinginan baikmu itu dan kami yang ada di sekelilingmu akan melipat gandakannya kepadamu singkat cerita setelah kejadian mimpi di musola itu beliau pun benar-benar mengerjakan apa yang disampaikan oleh sosok jubah putih dalam mimpinya yaitu selalu mendoakan orang-orang yang dilihatnya di jalan agar rezeki mereka lancar beliau berkata hanya mengucapkan doa sederhana di dalam hati yang berbunyi ya Tuhan tolong lancarkanlah rezeki orang itu hal ini beliau lakukan setiap hari semenjak peristiwa mimpi di musola tempo dahulu sambil kembali menyalakan rokok dan tersenyum beliau pun menuturkan bahwa hanya dalam waktu tiga bulan setelah dirinya mengamalkan hal tersebut keajaiban mulai terjadi beliau menuturkan bahwa setelah tiga bulan usaha kerajinan yang semula dikira sudah bakal bangkrut ternyata malah mendapatkan beberapa konsumen baru dari luar negeri di mana hal ini sungguh sulit masuk di akal dan tepat satu minggu sebelum hutang bank harus dilunasi beliau sudah memiliki beberapa transaksi di rekeningnya di mana lebih dari cukup untuk melunasi hutangnya sebesar 450 juta dari pengalaman kerabat admin ini dapat dilihat bahwa ternyata ada metode atau cara untuk mengaktifkan dan membangkitkan energi dari sang malaikat rezeki agar rezeki kita senantiasa lancar dan berlimpah cara mengaktifkan malaikat rezeki yang pertama tentu saja seperti pengalaman yang sudah diceritakan yaitu dengan cara mendoakan kebaikan bagi orang lain mendoakan disini sifatnya universal artinya lintas keyakinan yang terpenting adalah keikhlasan dan ketulusannya ketika panjenengan mendoakan kebaikan bagi seseorang misalnya mendoakan agar rezekinya dilancarkan oleh Tuhan maka malaikat rezeki yang berada di sekitar panjenengan akan menjawabnya dengan berkata untukmu juga demikian jadi bisa dibayangkan ketika setiap kali panjenengan mendoakan kebaikan terhadap orang lain maka setiap kali itu juga malaikat rezeki akan menjawabnya dengan mendoakan hal yang sama agar terjadi kepada panjenengan tidak ada doa yang lebih dahsyat dari doa malaikat itu sendiri dan doa seorang ibu kepada anaknya hal sederhana ini benar-benar akan bisa mengubah hidup panjenengan ke arah yang lebih baik karena secara tidak langsung panjenengan telah menjalankan salah satu hukum alam semesta yang paling mutlak yaitu siapa yang menabur pasti akan menuai ketika panjenengan mendoakan orang lain suatu kebaikan maka panjenengan tanpa disadari telah mengeluarkan energi positif ke jagad alam semesta ini energi positif yang panjenengan keluarkan bersifat kekal sehingga bersamaan dengan berputarnya bumi pada porosnya suatu saat energi positif tersebut akan kembali lagi tepat kepada panjenengan hal ini juga berlaku bagi energi yang negatif mendoakan kebaikan orang lain juga termasuk dalam sedekah dan sedekah juga memiliki prinsip hukum alam semesta yang sama yaitu jika panjenengan menabur kebaikan yang dituai pun juga adalah kebaikan cara mengaktifkan malaikat rezeki yang kedua adalah dengan cara bersyukur terhadap segala sesuatu bersyukur terhadap segala sesuatu artinya adalah menyadari bahwa setiap hal yang terjadi pada diri kita entah itu baik atau buruk kaya atau miskin, sehat ataupun sakit merupakan atas kehendak Tuhan yang maha kuasa tindakan bersyukur merupakan magnet alami yang akan menarik kemakmuran ke dalam hidup panjenengan hal ini bisa ditemukan pada orang yang sukses di mana mereka selalu lebih banyak bersyukur daripada mengeluh seseorang yang tidak bersyukur akan dengan mudah melupakan semua kebaikan yang datang pada dirinya mereka akan menjadi orang yang terpusat pada sesuatu yang tidak dimiliki dengan demikian dirinya akan terjebak pada vibrasi yang negatif dan ketidakselarasan berdasarkan pada hukum alam law of attraction orang yang tidak bersyukur akan lebih banyak menarik dan memanifestasikan hal yang paling mereka benci dan takuti sehingga apa yang mereka pikirkan itulah yang akan mereka dapatkan jika panjenengan mulai bersyukur setiap hari maka lama-kelamaan hal itu akan memberi pesan dan vibrasi positif ke dalam alam bawah sadar sehingga sugesti dan vibrasi positif tersebut akan menarik berbagai kebaikan termasuk kelimpahan dalam rezeki cara mengaktifkan malaikat rezeki yang ketiga dan terakhir adalah senantiasa meminta doa restu dari orang tua doa dari kedua orang tua kita yang tulus dan ikhlas merupakan doa yang mampu menembus langit ketujuh sehingga dapat dikatakan bahwa doa mereka kepada anak-anaknya sangatlah mustajab kita semua tahu bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu sehingga doa dari seorang ibu yang penuh dengan kasih sayang dan ketulusan kepada anak-anaknya tidak akan pernah sia-sia bahkan akan mampu menggerakkan para malaikat yang berjaga di sekitar kita termasuk malaikat rezeki oleh sebab itulah jika panjenengan menginginkan kelancaran dalam kehidupan termasuk di dalamnya adalah kelancaran dalam mencari rezeki maka jangan ragu untuk meminta doa restu terlebih dahulu kepada orang tua ataupun berziarah apabila mereka sudah tiada demikianlah video nasib dan hoki edisi pengalaman mengenai tiga cara mengaktifkan malaikat rezeki dimana cerita pengalaman tersebut adalah benar adanya tanpa menambah atau mengurangi sedikitpun sebagai penutup admin doakan panjenengan sekeluarga agar mulai hari ini dan seterusnya senantiasa lancar dalam mencari rezeki amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati